Di informasi selanjutnya, longsor yang terjadi di kawasan Lubuk Lasih, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Kami Siang, membuat jalur lintas provinsi yang menghubungkan kota Padang menuju kota Jambi hampir tertutup selama 12 jam. Guna mengurai kemacetan panjang, Bapolsek Gunung Talang mengalihkan arus lalu lintas menuju kota Solok ke Jambi. Material longsor sepanjang 20 meter yang menutupi badan jalan di jalur Lubuk Lasih, Kabupaten Solok, berimbas kemacetan panjang. Akibatnya, kendaraan dari kota Padang menuju kota Jambi tertahan selama 12 jam. Untuk mengurai kemacetan dan penumpukan kendaraan di area longsor, Bapolsek Gunung Talang mengalihkan arus lalu lintas dari Kabupaten Solok menuju kota Solok ke Jambi. Pihak BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum pun ikut membersihkan material longsor. Sampai saat ini sudah 12 jam lebih jalan terputus antara provinsi, kerisi dengan sumber. Jadi untuk sementara ini, arus lalu lintas dialihkan dari Bukit Sileh menuju ke Marapanas. Kalau melihat cuaca saat ini, kita belum bisa pastikan, mungkin bisa 3 jam, 4 jam ke depan mungkin baru bisa jalan dibuka kembali. Kamis siang longsor terjadi di kawasan Lubuk Lasih, Kabupaten Solok akibat hujan deras yang mengguyur kawasan ini sejak Rabu malam dan kondisi tanah yang labil. Akibatnya, 4 orang warga tewas tertimbun. Saat kondisi cuaca membaik, kami sore, petugas gabungan mulai membersihkan material longsor dengan menurunkan alat berat. Sementara itu, korban meninggal yang tertimbun longsor telah dibawa ke rumah sakit untuk diserahkan ke pihak keluarga. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.